Fakta Data Pemerintah tidak main-main dalam upaya meningkatkan pertahanan dan kemampuan militer agar tidak kalah dengan negara lain. Tahun 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk Kementerian Pertahanan. Total Belanja Kementerian Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2017 disepakati sebesar Rp763,6 triliun, naik 0,69 persen. Dari RAPBN 2017 yang tercatat sebesar Rp758,4 triliun. Namun, bila dibandingkan dengan APBN Perubahan 2016, justru turun 0,55 persen. Kita lihat 10 kementerian atau lembaga dengan belanja terbesar pada APBN 2017. Porsi terbesar atau 14,1 persen anggaran belanja KL dikucurkan kepada Kementerian Pertahanan yaitu sebesar Rp108 triliun. Naik 3,5 persen dari anggaran dalam RAPBN 2017 sebesar Rp104,4 triliun. Di posisi kedua, Kementerian PUPR sebesar Rp101,5 triliun. Terpangkas 3,9 persen dari RAPBN 2017 sebesar Rp105,6 triliun. Diikuti Polri sebesar Rp84 triliun atau naik 16 persen dari RAPBN 2017 sebesar Rp72,4 triliun. Ini adalah kenaikan anggaran terbesar dalam APBN 2017. Naiknya anggaran Kementerian Pertahanan dan Polri bisa diterjemahkan sebagai keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negeri ini. Kita berlanjut ke posisi 6 yaitu Kementerian Lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2017. Ada Kementerian Perhubungan Rp46 triliun. Berikutnya, Keuangan Rp40,8 triliun. Naik 2,5 persen dari RAPBN 2017 sebesar Rp39,8 triliun. Anggaran Kementerian Pendidikan juga naik sebesar 2,3 persen menjadi Rp39,8 triliun. Kenaikan anggaran sejumlah KL diambil dari Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang dipangkas sebesar 7,9 persen. Kita kembali ke Anggaran Pertahanan. Pada 2017, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,4 triliun atau 7,8 persen dari total anggaran belanja Kemenhan untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan alutsista. Alokasi terbesar adalah untuk modernisasi matra darat sekitar 40 persen atau Rp3,4 triliun. Diikuti matra udara 28,6 persen atau sekitar Rp2,4 triliun. Matra laut 24,3 persen dan sarana-prasarana integratif sebesar 7,1 persen. Anggaran bagi Tentara Nasional Indonesia atau TNI terus mengalami pertumbuhan. Pada 2014 tercatat sebesar 0,78 persen dari PDB. Tahun 2015 naik menjadi 0,89 persen PDB. 2016 kembali naik menjadi 1,1 persen PDB. Pada 2017, Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, maka pemerintah akan mengalokasikan 1,5 persen PDB atau sekitar Rp250 triliun untuk anggaran TNI. Sayangnya pertumbuhan ekonomi belum mencapai 6 persen. Sehingga alokasi anggaran untuk TNI belum sebesar yang ditargetkan. Meski mengalami keterbatasan anggaran, namun menurut Survei Global Firepower pada 2016, Indeks Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebesar 0,34. Nilai ini mengukuhkan TNI sebagai pasukan militer terkuat di Asia Tenggara. Semakin besar indeks, maka semakin rendah peringkat militer suatu negara. Sayangnya, meski yang terkuat di ASEAN, peringkat kekuatan TNI menurun secara global dari 12 menjadi 14 dengan nilai indeks yang justru membaik dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,52. TNI berada di atas militer negara tetangga seperti Vietnam yang memiliki indeks 0,37 dan berada di peringkat 17 dunia. Sedangkan Thailand secara global berada di urutan 20 dengan indeks 0,41. Ada 50 faktor yang dijadikan tolak ukur oleh Global Firepower atau GPF untuk menentukan peringkat kekuatan militer sebuah negara. Di antaranya adalah faktor geografis, populasi, personel militer, anggaran militer, peralatan tempur hingga utang luar negeri sebuah negara. Setidaknya terdapat 126 negara di dunia yang disurpe oleh GFP. Indonesia masuk dalam daftar 20 negara dengan personel militer terbanyak di dunia. Worldatlas.com menyebutkan Tiongkok merupakan negara dengan jumlah personel militer paling banyak di dunia yaitu sekitar 2,3 juta orang dan memiliki anggaran pertahanan mencapai 216 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.795 triliun rupiah. Di urutan kedua, Amerika Serikat yang memiliki 1,5 juta personel militer dengan anggaran pertahanan 601 miliar dolar Amerika atau sekitar 7.813 triliun rupiah. Sementara Indonesia memiliki sekitar 395.500 personel militer aktif dan berada di urutan 14. Di kawasan Asia Tenggara, jumlah personel militer Indonesia masih kalah jumlah dari Vietnam maupun Myanmar. Namun, lebih banyak dibandingkan Thailand. Penggelontoran anggaran untuk pertahanan pada 2017 mendatang sepertinya merupakan sebuah langkah tepat untuk memperbaiki dan memperkuat pertahanan dan kemampuan militer Indonesia. Terima kasih telah menonton!